Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ANM Short Di video kali ini saya akan mengulas beberapa fakta Unik dan menarik tentang Tenggiling Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baiklah, jangan lama-lama kita akan menuju ke pembahasannya Tenggiling atau Tenggiling adalah mamalia dari Ordo Polidota Satu keluarga yang masih ada, Manidai Memiliki tiga genera, yaitu Manis yang terdiri dari 4 spesies Yang hidup di Asia Pataginus yang terdiri dari 2 spesies hidup di Afrika Dan Smutsia yang terdiri dari 2 spesies juga tinggal di Afrika Menurut daftar merah, Badan Internasional Pelestarian Alam IUCN, Tenggiling termasuk mamalia yang kritis terancam punah Seekor Tenggiling diambil tiap menitnya dari habitat asli Membuat mereka menjadi mamalia yang paling sering diperdagangkan secara ilegal Ironisnya, tak banyak yang tahu tentang hewan ini Terutama di dunia internasional Hewan dengan nama ilmiah Manis ini telah diburu sejak lama Kulit mereka diambil untuk dijadikan obat-obatan Bahkan di sebagian wilayah di Afrika Mereka disajikan sebagai hidangan mewah Ada beberapa fakta menarik yang wajib kamu tahu tentang Tenggiling Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulianmu Disimak ya guys 1. Terdiri dari 8 spesies 2 diantaranya kritis terancam punah Terenggiling terdiri dari 4 spesies yang hidup di Afrika Dan 4 spesies lagi di Asia Seluruh 8 spesies yang masih hidup Tengah menghadapi ancaman kepunahan akibat perdagangan liar Terenggiling Sunda atau Terenggiling Jawa Yang hidup di hutan-hutan Indonesia juga tak luput dari ancaman kepunahan Bahkan Terenggiling Sunda merupakan satu dari dua spesies terenggiling yang kritis Terancam punah menurut daftar merah EUCN Spesies kritis terancam punah Lainnya adalah Terenggiling Cina Yang hampir punah pada pertengahan tahun 1990 2. Sisik keras Terenggiling efektif melindungi dari serangan predator besar Sisik Terenggiling yang khas sangat efektif Melindungi mereka dari serangan predator ketika terancam Terenggiling akan menggulung diri membentuk bola Sisik ini cukup keras Sampai predator besar seperti singa, harimau, dan macan tutul menyerah memangsanya Ironisnya pertahanan diri ini tidak melindungi mereka dari manusia Posisi defensif Terenggiling justru membuat mereka lebih mudah ditangkap dan diambil manusia di alam liar 3. Sisik mereka terbuat dari keratin Terenggiling merupakan satu-satunya mamalia yang seluruh tubuhnya tertutup keratin Sekitar 20% dari jumlah bobot tubuh mereka datang dari sisik Sisik ini terbuat dari keratin, material serupa yang membentuk kuku kita Meskipun demikian, masih banyak orang yang percaya bahwa sisik terenggiling bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit 4. Lidah terenggiling bisa lebih panjang dari tubuhnya Terenggiling secara alami memiliki lidah panjang karena sumber makanan mereka yang ada di bawah tanah Lidah panjang dan air liur lengket, mereka digunakan untuk mencapai isi sarang semut atau serangga Biasanya lidah mereka bisa mencapai lebih dari 40 cm, melebihi panjang tubuh mereka 5. Mereka menelan kerikil untuk mencerna semut di dalam perut Terenggiling tidak memiliki gigi untuk mengunyah makanan mereka Oleh sebab itu, mereka biasa menelan batu-batu kerikil atau kerikil Untuk membantu menggiling semut dan serangga di dalam perut Proses ini terjadi di sebuah organ khusus yang juga terbungkus keratin 6. Terenggiling bisa hampir sama baunya dengan sigung Terenggiling memiliki kelenjar di dekat anus yang bisa mengeluarkan cairan berbau Tak jauh berbeda dengan sigung Terenggiling akan menggunakan cairan tersebut untuk mempertahankan diri atau menandai wilayah mereka 7. Seekor terenggiling dapat memakan 20.000 semut setiap harinya Atau 73 juta semut setiap tahunnya Sebagai pemakan serangga Terenggiling menjadi pengendali populasi rayap paling penting di habitat mereka Discover Wildlife melansirkan bahwa seekor terenggiling bisa memakan 20.000 semut Setiap harinya Atau sekitar 73 juta semut tiap tahunnya 8. Seekor terenggiling diambil secara ilegal di alam liar setiap 5 menit Komisi Keselamatan Spesies Pangolin IUCN melansirkan bahwa seekor terenggiling diambil secara ilegal Dari alam liar setiap 5 menitnya Hal ini membuat terenggiling menjadi mamalia liar Yang paling sering dan banyak diperdagankan di seluruh dunia Komisi tersebut menyarankan untuk tidak membeli produk yang terbuat dari terenggiling Meningkatkan kesadaran dan melakukan donasi bisa menjadi alternatif Cara untuk melindungi terenggiling dari kepunahan Merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk melindungi kelestarian alam Dan isinya semampu kita Akan sangat disayangkan bila terenggiling harus punah Mengingat mereka juga hidup di Indonesia Yuk tingkatkan kesadaran untuk melindungi mereka Oke sekian dulu Videonya Untuk hari ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Untuk Mendapatkan Pemberitahuan Video selanjutnya Terima kasih